Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cakap-cakap pemimpin itu akan ditangkap sudah, belegar sejak minggu lalu dan semalam tersebar dakwaan di media sosial bahwa rumah pemimpin berkenaan dan anaknya diserbu. Bagaimanapun, ketika berita ini diterbitkan, FMT belum dapat mengesahkan dakwaan itu. Sebuah portal lain pula terus menamakan pemimpin berkenaan dan menyebut individu berkenaan mungkin dihadapkan ke mahkamah esok. Dakwaan terhadap pemimpin tertinggi berkenaan dipercayai dibuat susulan beberapa pemimpin parti itu yang sudah dituduh ke mahkamah berkaitan dakwaan penyelewengan daripada program pembangunan kontrak terpembinaan. Terima kasih.